Tim Raja Wali, Polres Metro Jakarta Timur bersama Polsek Makassar berhasil membubarkan aksi balapan liar di wilayah Jalan Garuda, Taman Mini Indonesia Indah. Enam orang remaja yang diantaranya nih, Broinsis, ada gadis-gadis cantiknya berhasil diamankan bersama 4 unit sepeda motor. Parahnya nih, terjadi juga kecelakaan karena salah satu pengendara berusaha melawan arus. Beuh, daripada lu orang balapan, mending makan lontong balap sama aneh di cijantung. Udah enak, kenyang, kagak kebeset aspal lupa deh. Ini dia Liputan. Mendapatkan laporan adanya aksi balapan liar, Tim Raja Wali, Polres Metro Jakarta Timur bersama jajaran Polsek Makassar kembali meluncur ke TKP. Tidak hanya pada akhir pekan, kawasan Jalan Garuda, Taman Mini Indonesia Indah, kerap digunakan ajang jago-jagoan para remaja tangguh yang meresahkan pengguna jalan dan keluarga sekitar. Benar saja ketika satu jalur disisir polisi, pembalap liar kocar kacir. Namun di arah berlawanan Jalan Garuda, aksi balapan liar masih sengit. Demi membuarkan kerumunan dan aksi membahayakan peserta balap, polisi hujani aksi liar tersebut dengan gas air mata. Dari operasi ini, polisi mengamankan sebanyak enam orang remaja. Dua di antaranya gadis berstatus pelajar. Kenam remaja beserta balapan liar dan empat unit sepeda motor bodong diamankan ke Polsek Makassar. Selain mendapat pembinaan dan penyitaan atas kendaraan bermotor milik para remaja ini, polisi juga meminta surat pernyataan dari para pembalap liar ini. Untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Dan kita amankan empat sepeda motor berikut enam pemuda, empat lelaki dan dua perempuan yang kita amankan. Lalu pemuda tersebut berikut sepeda motornya kita bawa ke Makassar. Tidak jauh dari lokasi operasi pertama, diduga pelaku balap liar terlibat kecelakaan. Keributan sempat mewarnai insiden kecelakaan ini, namun dilerai oleh pihak diduga sesama pembalap liar ini. Terima kasih. Bukan, bukan. Iya, kalau tidak. Bukan, masuk. Bukan, masuk. Ngapain lawan harus juga? Coba saya tanya. Bukan, bukan. Iya, itu. Bukan, bukan. Lalu melihat gua. Lalu melihat gua. Korban kecelakaan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Sementara motor korban diamankan di Polsek Makassar untuk pemeriksaan lebih lanjut.